Selanjutnya saudara, seorang pria lansia yang sempat nyatakan hilang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di bantaran Sungai Lalindu, Konawe Utara. Diduga kakek itu meninggal akibat diterkambuaya. Tim Basarnas Kendari segera membawa pulang jenazah korban ke rumah keluarganya di Desa Lamonea, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pihak keluarga menerima jenazah sang kakek dengan kesedihan yang mendalam. Diketahui korban dinyatakan hilang sejak 13 April. Saat itu korban diketahui sedang berada di kebun tetapi tidak pulang bahkan hingga melewati waktu berbuka puasa. Dua hari kemudian jenazah korban ditemukan pada Jumat sore di sekitar Muara Sungai, 2 km dari tempat lokasi korban terakhir kali terlihat. Tim Basarnas tidak dapat memastikan penyebab kematian korban namun pada jenazah ditemukan luka yang diduga kuat diakibatkan oleh serangan buaya. Ya kalau untuk memastikan bahwa korban ini karena mendapat serangan buaya atau tidak dari Basarnas tidak bisa memastikan namun dari tanda-tanda atau indikasi dari luka yang ada di tubuh korban kemungkinan memang ada kemungkinan diserang oleh buaya. Namun untuk memastikan tentu dari pihak kepolisian untuk bisa memastikan apakah luka tersebut karena memang serangan buaya atau karena disebabkan oleh hal yang lain.